Halo, selamat sore teman-teman ngerti saham Jumpa lagi bareng Mincu Friska Sore jam 4, harusnya jam 4 tapi agak telat Dikit gak apa-apa ngurus si bayi biasa Sore ini kita bakal ngobrol santai Bareng temanku yang ada di Budapest sekarang Kebetulan dia pernah punya pengalaman di salah satu emiten Dan sektor teknologi raksasa dunia lah di Google Semua orang juga pasti tau ya Google Dan emang expert di dunia data analitik juga Mas Ozi ya Kita panggil dulu ya Mas Ozi ini asli, apa kan baru kalau gak salah ya Orang Riau Cuma emang udah kayaknya 5 tahun ke belakang Dia udah hidup di Budapest Semoga tidak jadi warga negara sana aja Mana ya kita lihat Oke mas Ozi sepertinya belum join Sebentar aku Gimana kabar weekend menghadapi besok money day Semoga tetap bertahan 5 ribu ke atas ya indeks kita Nah ini sebentar mas Ozi sepertinya sudah join Gimana ya Ozi Mas Ozi tolong kalau sudah join Request join live ya Nah ini udah Oke kita invite dulu nih mas Ozi Nanti buat yang mau tanya-tanya di kolom Q&A ya Yang ada tanda tanya di bagian bawah Disitu Sebentar Aku add Oh iya judulnya belum aku pin Sorry 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 bentar ya Bentar nunggu Mas Ozi join dulu gak bisa ngetik soalnya nih Nah ini dia Hai Apa kabar Fiska Hai Bro Ozi gimana kabar Baik lo apa kabar Sudah lama gak ketemu Eh iya terakhir ketemu Waktu kapan sih di US ya terakhir ya 2008 Eh 2011 Sudah Sudah tahun Sudah tahun Eh bentar gue mau ngetik Gue mau ngetik judul dulu Lupa belum ngetik judulnya Oke Tapi kemarin gue pulang Indonesia gak ketemu ya Eh kapan lo balik ke Indonesia emang Februari-Februari Oh Februari kemarin Waktu masih covid dong Sebelum Sebelum covid di Indonesia Oh sebelum Oh iya iya bener-bener Sebentar gue Kepin komen dulu Nah Ya tau gitu Kita meet up deh Iya Tapi gue kemarin Tapi kemarin gue bentar doang sih Ada urusan kerja Terus balik lagi Lo asli pekan baru kan sih ya Iya Tapi kuliah di Jogja Kemudian kuliah di Hongari Loh teman-teman Yang asli pekan baru Mana suaranya nih ada Sesama saudarnya Banyak loh Ji Follower ngerti saham Yang orang-orang ini Pekan baru Riau Oh serius Wow Eh di Budapest ini jam berapa ya 12 atau jam 1 11 11 11.21 Oh jam 12 ya Selisih berapa sih Hampir 5 jam berarti ya Tapi gimana kondisi disana So far Ya kalau lo liat statistik covid di Indonesia You know lah Masih uptrend Makin naik ya Makin naik Di Budapest gimana covid So far sekarang udah normal sih Udah pada keluar rumah semua Kemudian restoran Dari buka semua gitu Cuman kayak Udah ini ya new normal ya Udah new normal ya Bisa dibilang new normal Udah rame banget disini Tapi grafiknya udah turun kan Grafiknya udah turun Udah turun Paling ya sehari 9-10 gitu sih Keren keren Wah ini disana siang Untung lah Jadi gak terlalu ribet Gue nyocokin jam sama lo Iya udah lama gak ngobrol ya Ini kayak reunian aja Tapi kita ngobrol santai aja nih Banyak orang dari Batam juga Batam sama Rio beda kali Sekarang baru sama Batam Beda Beda Ji seorang ini kita ngobrol santai Sesuai yang udah kita diskusiin ya Ji Karena banyak warga plus 6-2 juga yang pengen Nambah wawasan lah Biar kita gak selalu Tentang pengetahuan dalam negeri aja Kayak gitu Oke Jika expert lo di bidang data analitik Yang selalu berhubungan dengan angka Grafik dan sebagainya Oh enggak Gue gak expert sih Masih belajar Masih belajar Iya Setidaknya background lo disitu gitu kan Jadi paling gak Lo lebih mumpuni daripada gue gitu Sama-sama belajar Gue masih belajar juga Sama-sama belajar Sebelum kita bahas tentang Insight Google Dan pengalaman lo Yang pernah saat ini Juga senang jadi investor saham Gue juga pengen belajar dulu Tentang data Data analitik nih sebenernya Karena Gue bukan anak statistik Jadi gue juga belum begitu paham Data analitik ini sebenernya Ruang lingkupnya itu Apa aja sih Sampai saat ini Akhirnya lo berkarir Jadi analis Di salah satu perusahaan Di Budapest Dan spesifik Di data analis ini Boleh dong share J Kalau bisa di-share Sebenernya kalau data analitik Sebenernya ruang lingkupnya luas Tergantung dari company-nya sendiri Tapi kebanyakan Yang gue tau sekarang tuh Kayak perusahaan teknologi Dan teknologi dan servis itu Mereka menerapkan data analitik Karena ruang lingkupnya Semisal kayak Pengen melihat Market trendnya seperti apa Di perusahaan tersebut Kemudian kayak Mereka pengen mengerti tentang Preferensi customer-nya Kemudian kayak Seles produknya mereka seperti apa Karena fungsinya apa? Karena fungsinya Sebacam apa ya Business review Buat perusahaan itu sendiri Jadi kayak Buat mengambil keputusan Nanti kayak misal Kedepannya mereka Campaign-nya Atau marketing-nya seperti apa Itu berasalkan dari Data analitik sendiri Karena mereka udah Udah mengerti nih Referensi customer-nya Kemudian market trendnya Seperti apa Jadi kayak semacam Bahan evaluasi Buat business review-nya mereka Kemudian nanti bisa Kedepannya Sebagai bahan Keputusan mereka Dan Ya again Mereka bisa Mendapatkan review-nya Dari itu gitu Buat Buat Lebih mengembangkan produk Dan servis mereka Menjadi lebih baik lagi sih Sebenernya luas sih Tapi berarti Data analitik ini tuh Identik dengan Sektor teknologi doang Atau semua perusahaan Di sektor mana Sebenernya mereka Wajib menerapkan Analisa di bidang Data ini Menurut gue sih Tergantung Kalau menurut gue Peribadi sih Tergantung Tergantung dari Company-nya itu sendiri Kalau sebenernya mereka Tapi kebanyakan Sekarang kan Yang Di field of Technology dan services Mereka bergerak Mereka menggunakan Data analitik Karena Mereka pengen mengetahui Produk mereka langsung Kemudian mereka pengen mengetahui User experience-nya Mereka seperti apa Tapi juga Tidak bisa dipungkuli Kayak financial sector Sekarang mereka juga Menurutkan data analitik Kemudian Sektor-sektor lainnya juga Tapi tergantung Berarti tergantung Ini perusahaan ya Mereka nggak Semua Sektoral Semua Emiten perusahaan itu Menerapkan sistem data analitik Kayak gini Karena kan baru Baru booming Kan juga kayaknya Semenjak startup-startup Hadir Ya Betul Karena kan Kalau start up gitu Kan mereka punya produk sendiri Punya produk Atau services sendiri Jadi Which is mereka Butuh review nih Tanggapan masyarakat Seperti apa Kemudian Trend marketnya Seperti apa di luar Jadi Dari situ mereka bisa ngeliat Bisnis mereka itu berkembang Atau Atau masih butuh Butuh apa ya Butuh di evaluasi lagi Biar produk Atau services Mereka itu menjadi Lebih baik lagi gitu Oke Dan kalau boleh tahu Saat ini kan lo kerja di Budapest Di Salah satu perusahaan Itu Swasta ya Di sana berarti ya Perusahaan-perusaha Itu perusahaan Multinasional gitu Di US Tapi Kantor cabangnya di Hungari Oh Ada kantor cabang di Hungari Itu bergerak di bidang apa sih Kalau boleh tahu For Korea Kemikal gitu Kayak internasional Kemikal gitu sih Oke Kemikal Dan lo Kurang lebih Yang ngetik data analytics Juga disitu ya Nggak lebih To the point Ke data analytics Karena gue disini Lebih ke financial data Gitu sih Jadi kayak lebih main Ke data finance Kemudian gue Meninvestigasi datanya Seperti apa Lebih ke data analis Soalnya kalau Data analis Bentar bayi gue Bayi gue nangis Oke 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 udah diam Udah diam Berarti lebih ke Data analis Data analis Ya ya Soalnya Makanan harian lu ya Ini ya Angka 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 Jalan macem Betul Seru Buffett aja lu bacanya Angka Angka Apa Udah kebaran Buffett aja Lu bacanya Angka Angka Seru tau Baca angka Kalau lu suka angka Pasti kayak seru gitu Pasti suka ya Ya Nah ini Gue juga kepo nih Apa Seputar pengalaman lu Kepernah gawe Di google Dan gue liat Lu kan summer Di sana kan Di Headquarternya google kan Berapa lama Waktu itu Di sana Di sebenarnya itu Programnya itu Project As a project Project Kemudian gue Lebih Nyerusin project gue Di hungari Kemudian gue disana Cuma seminggu Karena gue pengen Mengevaluasi project gue Sama mentor gue disana Wow Mentor lu disana Bagian apa sih Langsung di bawahnya CEO google gak Enggak lah Masih kayak team gitu Kayak based on project Gitu sih gue ngerjainnya Oke Dan itu Project ya Maksudnya per project Yang kemarin lu garep itu kan Iya Itu Gimana kesan lu Pernah ngerasain Gawe Di salah satu Wow ini jujur gue Punya sahamnya Google aja Udah bangga Dan lu Pernah gawe disana Gitu Gimana rasanya Kesan lu Sebenarnya kalau Jujur itu kayak apa ya Pertama gue pengen daftar itu Karena gue ngerasa Apa ya Gue kualifat gak sih Buat daftar program ini Karena gue ngerasa Karena gue ngerasa Ilmu gue kurang Tapi gue tertarik nih Buat mengasah skill gue Buat develop ilmu gue Di bidang ini Kemudian yaudah Kayak gue bilang Yaudahlah Coba aja Ya hunus kan Kalau rezeki Dapet Ya alhamdulillah Gue dapet Kayak seneng banget Kayak seneng banget Pasti Dan kesannya Ya kesannya pasti Apa ya Terkesan buat gue Karena di project ini Gue bener-bener Belajar banyak hal Terutama kayak coding Gue Gue pernah coding Tapi disini kayak bener Gue ngelatih skill coding Gue gimana Karena lebih kompleks gitu kan Kalau bisa gue jelasin Project gue ini tentang Data exploration Dan data visualisasi Nah fokusnya itu Di data pemilu Di Indonesia Pemilu Pemilu Indonesia Ya menarik nih Sebenarnya project ini itu Pernah diterapkan di Australia Tahun berapa ya Gue lupa tahun 2012 2012 atau apa Nah kemudian mereka Menyarangin gue Kayak eh gimana Kalau project ini Diterapkan di Indonesia Kan lu Kemarin ini baru Pemilu Terus bilang Ah boleh juga tuh Gue bilang Karena gue pengen Ngelet nih gimana Data pemilu Indonesia Tahun 2 Tapi gue ambil datanya 2014 Nah project gue ini Tentang data eksplorasi Dan visualisasi Jadi Dari data itu Gue mau eksplore nih Data pemilu Di Indonesia Sorry Kemudian kayak Dari 34 provinsi Gimana sih Berapa sih jumlah votersnya Kemudian Berapa orang sih Yang menang di partai ini Partai A, B, C, D, E Kemudian kan Kemudian berapa sih jumlah Yang duduk Di DPR Di pusat Nah dari situ Gue Mengalukan analisa Menggunakan metode statistik Pengen ngelihat Apakah Ada pengaruh gak sih Antara data Pemilu ini Dengan data demografi Lu tau kan Kalau di Indonesia kan Ekonomi kan Di Indonesia kan Gak merata kan Misal di Riau Mungkin masih di middle Di Jakarta Udah berkembang Kalau di daerah yang Di Sulawesi ini Masih Mungkin ada yang under Atau masih di middle Nah disitu Gue Menganalisa Misal partai A, B, C, dan E Nah misal partai A ini Menang di daerah Riau Kemudian gue ngelihat Apakah Ada pengaruh Orang memilih partai ini Dari demografi disitu Kemudian pas gue analisa Ternyata ada Ternyata ada beberapa Variable gitu Nah maksudnya Data demografi disini Data ini Maksudnya kayak Si orang ini Kerjanya apa Kemudian berapa Punya anak Kemudian Penghasil Ya penghasilannya berapa Kemudian apakah Dia lulusan SMA SD Atau Universitas gitu Nah dari situ ketahuan Oh ternyata Yang menang partai A itu Rata-rata mereka itu Kerjanya Mungkin Wira swasta ya Kemudian Oh ternyata mereka Pendapatannya Cuman segini ya Jadi kayak Sebagai apa ya Sebagai bahan Pedoman Buat orang nanti Kedepannya Kalau mereka pengen jadi Duduk di Parlemen Nah mereka tuh Udah ngerti nih Topik apa yang Mungkin Yang akan mereka bicarakan Ke daerah itu Karena rata-rata mungkin Disitu orangnya Kerjanya cuman Petani Jadi mereka udah Oh gue harus bawa topik ini Biar Orang banyak memilih gue Gitu Dari situ sih Nah Nah terus Dari situ Kalau Dari projek ini gue juga Dari mentor gue nanya Kayak Kalau ini kan hampir sama Yang diterapkan di Australia Menurut lo Hal apa sih Yang pengen lo tambahin nih Di projek lo Biar agak beda Dibandingkan sama projek di Australia Terus gue bilang Gue pengen ngeliat juga Gimana sih Sentimen analisis orang Yang menggunakan Sosial media Di Di platform social media Terutama di Twitter Atau Facebook Terhadap Pemilu di Indonesia Itu gue pakai data Twitter Lo tau kan orang Indonesia kan sering Sering curhat di Twitter kan Ya sering curhat di Twitter Kayak Trump gak sih Dari situ gue bisa ngeliat tuh Ternyata kayak Oh orang Indonesia Rata-rata mereka Ngetweetnya tentang Apakah mereka Berpikir positif Atau ada mereka Netral atau negatif Terhadap pemilu di Indonesia Tahun 2014 kemarin Dari situ gue bisa ngeliat tuh Sentimen analisis orang Apakah mereka puas Atau gak Jadi pelaksanaan pemilu itu Jadi itu sih yang nilai unik Yang udah dibandingkan Sama di Australia Gitu Nah terus dia Dan itu mentor lo yang di US Langsung ngebimbing ya Iya Nah Selama lo Gawai di Google Ada gak sih Value Atau Apa istilahnya Nilai-nilai unik Yang Di Google Yang harusnya juga bisa Diterapkan di Indonesia At least mungkin Di Indonesia kan Ya mungkin karena Google udah maju Udah Sektornya juga beda Teknologi Tapi bisa gak sih Ada nilai-nilai Yang bisa diterapin Di perusahaan-perusahaan Indonesia Biar mereka Kedepan juga bisa Semaju seperti Google Walaupun Sektornya mungkin beda Gitu Ada gak sih Gira-gira Menurut gue sih Setiap perusahaan Punya nilai Unik value-nya masing-masing Pasti Setiap perusahaan Pasti punya Unik value-nya masing-masing Nah kalau yang Dari pengalaman gue nih Yang gue dapat Setelah gue ngerjain Project ini tuh Apa ya Unik value itu Mereka tuh Beri kebebasan Lu buat nge-explore Kayak Lu pengen Gue bilang Oh gue pengen ngerjain project ini Oke coba Kerjakan project ini dulu Jadi kayak Mereka bener-bener kayak Lu kerjakan sendiri Lu explore sendiri Ilmu yang apa Lu bisa di project ini Kemudian kayak Disitu juga mereka Bener-bener support gitu Kayak Kemudian gue bilang Gue pengen nambahin ini Biar lebih seru Biar lebih unik Oke coba jelasin gini-gini Nah terus nanti Mereka tuh bener-bener kayak Apa ya Adanya Kolaboratif dan Teamwork gitu loh Nanti kalau lu ada isu Kita bisa kerjasama gitu Karena kita team Jadi kayak Kita bisa Tapi mereka ada Poinnya gini kayak Tapi jangan kayak Semisal lu ada masalah Lu ada isu decoding Lu langsung tanya ke kita Tapi kayak lu harus Figure it out sendiri dulu gitu Harus mengatasi Masanya sendiri Jadi kayak sampai lu Oke gue udah Udah coba Dengan berbagai cara Blah-blah-blah Tapi gue masih gak bisa nih Terus baru deh Kita kerjasama Oh poinnya yang harus Terutamanya disini Disini Berarti poinnya itu sih Kayak Supportif Kemudian kayak apa ya Melatih analytical thinking Problem solving Terutama Kemudian Sama teamwork Itu sih Oke Dan kalau gue liat sih Model-model kayak gitu Mungkin di Indonesia Rata-rata baru diterapin Di dunia startup Kayaknya Iya bener Karena kalau di dunia startup Kan masih Apa ya Masih benar-benar berkembang Which is kayak Amerika terus bekerjasama Gimana buat ngemajuin Perusahaan gitu sendiri kan Kalau di Google itu Kerjaannya sama Ya dia startup Gede sih ya Udah gede Ada jam-jamnya gak sih? Kalau gue sini Karena gue kebanyakan Menyelesaikan projeknya By remote Di Hungari Which is gue harus Ngikutin jamnya disana Kalau mereka Misal mereka masih Disini kan bedanya Jauhan sama di US Jadi kayak gue Kalau gue mau kayak Skype meeting Gue harus ngikutin Jamnya sana Mungkin jam paginya Disana baru deh Buset Lumayan juga ya Kerjanya ya Iya Tapi ya lumayan Serunya gitu Kayak Bener-bener belajar Hal baru Kira-kira-kira Kira-kira Kapan lagi Ada orang Indonesia Lu bisa dikatakan Diaspora RI lah Punya kesempatan Disana di Google Gue jadi keinget film Itu loh Apasanya The internship ya Kalau gak salah Terus kayak Ya kalau Nah terus Setelah gue Subside project ini tuh Di Google Mereka punya program Namanya Google Code in Contest Nah itu kayak Contest buat Siswa Siswa high school SMA Jadi kayak Bener-bener mereka tuh Kalau masih Kalau masih Kalau siswa SMA Kalau mereka punya basic Dan interestnya ke coding Nah mereka Kalau mereka tarik Mereka bisa ngikutin Contest ini gitu Contest ini baru Berakhir tahun ini sih Nah kemarin tuh Gue dipercayai Buat Jadi mentor Tapi under Projectnya R R program Karena gue kemarin Gue ngerjain projectnya Based on Menggunakan program R Jadi kayak Oh lu bisa gak jadi mentor Buat Buat Contest ini Jadi di Contest ini tuh kayak Bener-bener apa ya Gue tuh tapju udah mati Kayak oh ternyata Anak SMA tuh jago banget Ya gitu Beda Anak SMA Tapi kan maksudnya Enggak yang kontes itu Mereka itu Buat seluruh dunia Oh gitu Berarti Senior high school Maksudnya Bebas dari negara malapun Ada juga Indonesia Tapi Indonesia mereka Milik project yang lain Nah kebanyakan kemarin Yang beli project gue itu Dari Argentina Dari Spanyol Dari Mexico Nah gue takjub udah mati Kayak anjir Waktu gue SMA Itu gue gak pernah Bener-bener Melatih coding Gue kayak bener-bener Belajar teknik Teknologi informasi Tapi Ya bener-bener komputer Enggak bener-bener Kayak belajar Autoridak Gimana coding Sebagian Tapi sekarang tuh Apa ya Siswa SMA aja Bener-bener Punya skill Di situ Jadi ya mereka tuh Udah lebih cepet gitu Belajarnya Jadi kayak gue takjub Di situ sih Dan harusnya Indonesia juga Pasti bisa Kayak gitu Pasti Lu Kapan lah Balik ke ini Indonesia Buat bimbing Anak-anak Indonesia Bimbing Gue belum eksplor Berarti Berapa tahun Lu sekarang Di Budapest Lima Empat Eh bukan Empat Tapi rencana Lu bakal Berkarir panjang Di Budapest Atau mungkin Someday Tahun berapa Lu pasti bakal Balik lagi Ke Riau Wow Ini pertanyaan Bagus Biar Ini ya Keluarga lu Nonton Terus bakal Nagih lu Kapan balik Udah 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 sering Gitanya Udah sering Gitanya sih Kapan balik Sebenernya gue pengen Balik Tapi Gimana Gue ngerasa Gue pengen Cari pengalaman Di luar dulu Gitu Kau udah Kayak gue ngerasa Ilmu gue cukup Dan gue bisa Kayak ngembangin Di daerah Mungkin di daerah gue Pada umumnya Itu Kenapa tidak Gitu Tapi sekarang Gue pengen Explore Pengen nambah ilmu Di tempat lain Gitu Tengah Gue bangga Sebagai temen lu Terharus Gue mau nyinggung Soal Soal pesahamnya Lu kan Gue tau lu Baru jadi investor Saham Kalau gak salah Dari kapan lu Jadi investor Saham Betul 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 Sebenernya gue udah Tertarik Tapi gue gak tau Gimana caranya Kemarin gue Belajar Nonton Youtube Belajar Baca-baca artikel Gitu Ya makanya Padahal gue udah nyinggung Dari tahun 2018 Tapi akhirnya Dua tahun kemudian Lu baru mau action Gitu Nah Kalau boleh tau Oh ini pada tepuk tangan Asal Sumatra Yoi Mas Ozini Asal Sumatra Halo Kan baru Kota Riau Ya Riau Tapi logat Logat Riau Lu sama sekali Udah gak ada Masa sih Gue Melayu Oh gitu ya Nah Dari awal tahun Kan lu udah mulai Mencoba berinvestasi Saham Kalau saat ini Kalau boleh tau Lu invest Masih di Luar negeri Atau udah Campur di Indonesia juga BI Gue masih Di luar negeri sih Karena gue sebenernya Tertarik buat invest Di Indonesia Tapi Administrasinya itu Gue belum mau Mengerti gitu loh Jadi Mungkin verifikasinya Dokumennya Seperti apa Tapi kalau disini Gue pake namanya Aplikasi Ada satu aplikasi Sebenernya gue pengen Pake aplikasi Coinbase Kalau lu tau Coinbase Coinbase Atau aplikasinya lain Tapi gue pake Aplikasinya lain Yang di Budapest Maksudnya Sekuritas disana ya Iya betul Nah Itu Gue masih pake Internasional sih Sejauh ini Gue beli kayak Tesla J.P. Morgan Apalagi GNG Gila Lu punya saham Tesla Gokil Lu udah cuan banyak Berarti Dikit Tapi naik ya Sekarang ya Naik lah Lu Kalau ambil dari awal tahun Sekarang udah naiknya Gila lumayan Iya naik Gue kemarin ngecek Naik Tesla Gue kayaknya harus invest Disitu Tapi masih sedikit sih Iya Lu kan udah nyobain Saham di luar negeri Ntar Lu Tinggal Baca-baca Dengerti saham tuh Kalau lu mau Invest juga Di pasar modal Indonesia Lu tetep harus wajib Invest di pasar modal Indonesia Ntar gue tanya-tanya lagi ya Karena lu orang Indonesia Jadi biar memperkaya Negara kita Itu lutut Nah lu kan udah Udah kerja Udah Lulus S2 Udah juga kan Udah-udah belum sih Udah Udah Desember Udah Udah Nggak virtual kan Waktu itu Enggak Belum Sebelum Sebelum Belum virtual ya Gue juga Belum ngeucapin Congratulations ya Buat graduationnya Akhirnya dapet Karir juga Di Budapest Salah satu temen yang Cukup bangga lah Sama lu Lu juga dipuji-puji Waktu di KBRI Gue masih inget banget Itu Siapa yang muji Paknya apa Siapa ya Pak Bimo Yang muji-muji Di KBRI Makanya Nah Kalau sekarang nih Kalau boleh tahu Lu jujur-jujuran Tujuan investasi lu Saat ini di saham Lebih untuk Short term Atau mid Atau bahkan Untuk udah Mikirin jangka panjang Banget Sejauh ini Karena gue Masih belajar Kan Baru beberapa bulan Masih belajar Gue sejauh ini Masih Short term Kalian Kan gue pengen Dari gaji gue Gue pengen Pasif income Jadi kayak Uang gue Bisa berputar Makanya itu Gue pilih yang Beberapa Perusahaan-perusahaan Yang bagi Dividensnya Dividensnya Rutin Setiap bulan Soalnya setiap Minggu itu Gue punya File excel Gue ngecek Dia ada Websitenya Perusahaan Tesla Mereka bagi Dividensnya Gak boleh Ini Kalau enggak Gue bikin Mark Terus nanti Perusahaan lain Mereka bagi Dividens atau enggak Gue punya file Excel Kayak Misal Mereka nanti Tenggang waktunya Gue beli Tanggal berapa Nanti Kalau gue udah lewat Itu Mungkin mereka Bayar Dividens atau enggak Sejauh ini Gue buat Short term Biar ada Banyak Dividensnya Mas Wajar sih Dulu gue juga Awal-awal Pemula Udah Short term Maksudnya Tujuannya Belum yang sampai long term Dan memang Lumrah Makanya teman-teman Disini yang nonton Investor pemula Itu sebenarnya Lumrah Dan wajar aja Kalau awalnya Mereka belajar Invest sambil trading Itu hal yang wajar Yang gaji Awal-awal ya Awal-awal Belajar Itu biasanya Itu hal yang Ya usually Udah biasa terjadi Seperti itu Jadi enggak masalah Teman-teman Belajar dua-duanya Untuk long term Oke Untuk short term Oke Nah berarti Tipikal lo Kalau Bisa gue bilang Lo dividen hunter juga ya Iya dividen Betul Dividen hunter So far gue Dividen hunter Insta Sektoral Gue lebih ke dividen sih Kayak Lebih ke konsen Oh perusahaan ini Bayar dividennya lebih tinggi Oke Gue bakal Disitu Tapi Kalau boleh tau Udah setengah tahun Lu jadi investor saham Lu pernah dapet Dividen Udah pernah dapet Dividen Dari perusahaan apa 3M 3M Ya Kayak company gitu TN Kemudian William company Kemudian Ford 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 Ya Ford Kemudian apalagi ya Lu beli juga sahamnya Ford Ford Kemudian ada dua Yang baru dapet kemarin Gue lupa namanya Itu kayak Gak familiar sih Tapi gue melihat Oh dividennya tinggi nih Gue harus beli Gue lebih investasi Tapi lu ada saran gak Tapi lu ada saran gak Lebih baik Kita tuh milih Milih saham itu Yang based on Sektoral Atau yang dividennya Tinggi gitu Buat yang short term Kalau short term Apakah konsennya Cuma dividen uang Sebenernya Karakteristiknya beda sih Kalau luar negeri Memang pembagian dividen Setahun itu Rata-rata Lebih dari sekali ya Beda Kalau di Indonesia itu Rata-rata itu Satu kali sih Perusahaan di kita Yang bagi-bagi dividen Makanya Yang buat dividen hunter Itu rata-rata yang long term Paling kalaupun mereka Mau short term Itu mereka beli saham Udah mendekati Dividen debtnya Kalau cuma buat trading ya Tapi kalau Karena lu udah Mulai investnya itu Dari luar negeri dulu Malah sebelum Di Indo Ya Karena mereka rutin Gak cuma Setahun sekali Gak masalah sih Untuk short term Kapanpun juga It's okay gitu Karena disana Rata-rata per kuartal aja Mereka bagi gitu Bahkan ada yang Per bulan ada Oh per bulan ada Ada Kayak William Company Ada William mereka Per bulan Bayarnya per bulan Ada yang quarterly juga Tapi kayak semacam Perusahaan-perusahaan besar Kayak Facebook Google Itu gak ada dividen sih Gitu Keren sih Keren Nah berarti Tipikal lu Kelebih ke dividen hunter Dan tujuan invest lo Saat ini untuk short term Short term Gak menutup kemungkinan Nanti udah mulai mikirin Buat jangka panjang ya Ji Nyari perusahaan Pasti Pasti Lu pasti sih Nyari perusahaan yang Kayak Warren Buffett Koleksi Kayak gitu Tinggal Tinggal nanti Lu gue bantuin deh Kalau mau buka Ini ntar Di Indonesia Iya di Indonesia Terasain juga Real perbedaannya Saham di luar negeri Sama Indo Ternyata gini Kayak gitu Karena negara kita kan You know kan You know kan Berita hotnya Kita baru upgrade Jadi middle Apa Namanya Yang kemarin World Bank itu Kita naik peringkat Kita menuju negara 2045 Jadi potensi Pasang modal kita itu Masih gede banget Kalau disini Oke mungkin lu bisa Kasih summary Kayak ringkasnya Kayak Apa sih keuntungan gue Kalau gue invest di lokal Sama di internasional Kalau keuntungan sih Sama aja ya Sama-sama dapet Capital gain Sama-sama dapet Dividend Cuma bedanya mungkin Kalau di luar Lu kena kurs juga Karena ada selisih kurs Iya betul Lu pake Lu pake kursnya Rupiah atau Budapest ya Budapest itu USD Gue pake USD Oh USD USD gak Gak begitu Ya kalau dirupiahin Tetep bakal kena selisih kursnya Nah Ji Tadi ada yang nanya Ji Bedanya data science Sama data analytics Itu apa Ji Tadi mungkin kayaknya Anak statistik sih Yang nanya Data science Sama data analytics Kalau data science Itu kayak lebih Lu Menganalisa data Dengan model Pemogramming Model Pemogramming gitu Jadi kayak Buat menyelesaikan Suatu masalah Contoh kayak gini Kalau misal data scientist Kayak lu Ngunjungin website Amazon Terus kayak lu Lu pilih produk Nah nanti Setelah lu pilih produk itu Nanti bakal ada kayak Rekomen produk-produk lain Di bawahnya Nah itu Gimana Peran dari data science Itu disitu Jadi kayak dia tuh Bikin model Pemogramming Algoritma model gitu Untuk menyelesaikan Suatu masalah gitu Nah kalaunya beda Data analytics Kalau data analytics itu Lebih Gimana dia Memberikan solusi How to say Decision making Buat sebuah perusahaan Kayak business review Performance Sebuah perusahaan gitu Kayak Market tradingnya Seperti ini Kemudian kayak Preferences Customer yang seperti ini Karena Buat ngelihat Performan sebuah perusahaan Agar mereka bisa Merancang Strategi Kedepannya lebih baik Dan bisa mengembangkan Produk yang Servisnya menjadi Lebih baik lagi Gitu Oke Terus ini Ada yang nanya Ji Apakah data analytics ini Bisa dipelajari Secara otodidak Secara otodidak Kalau Susah gak sih Aku bayanginnya Kok agak susah ya Kalau tertarik Tentang apa ya Tentang analis Analytik Kemudian tertarik Tentang visualisasi data Malisa data Itu lu bisa Pelajari secara Autodidak sih Banyak Banyak banget Di online course Yang provide Tentang gimana Cara belajar Basic data analytics Banyak sih Bisa Kalau kita bisa Wow Tapi mungkin Effortnya agak lebih Ini banget gak sih Double gitu Bisa Enggak sih Menurut gue Tergantung banget Orang di luar background Itu yang punya Ketertarikan Tentang data analytics Atau data analis Mereka Ngambil online course Dan itu cara Explainnya Lebih mudah Jadi kayak Gak ada masalah sih Oke Wah ini ada yang Nanya bagus juga nih Apakah ada Potensi Indonesia Mampu membuat Big data sendiri Untuk database Agar program Pemerintah Tepat guna Waduh ini Wow Ini Apakah ada Potensi Indonesia Mampu membuat Big data sendiri Itu database Agar program Pemerintah Terguna Ya menurut gue sih Kalau kita punya Sekarang Kalau kita punya Sumber daya manusia Yang bagus Ya kenapa enggak Karena Karena peran Big data itu Peran yang apa ya Peran yang sangat penting Dalam baik Pemerintahan Atau perusahaan Itu perusahaan Buat sebuah keputusan Yang lagian Sekarang banyak banget Anak-anak Indonesia Yang handal terhadap Data science Dan big data Jadi kedepannya Enggak bisa Dipengar Bakal Bakal bisa sih Bakal bisa ya Iya Tapi sejauh ini Di Indonesia Lihat Maksudnya data Analytik di Indonesia Juga kayaknya Udah berkembang Pasat juga enggak sih Iya Betul Betul sekali Banyak banget Perusahaan-perusahaan Bahkan ada kayak Apa ya Komunitas gitu Data scientist Di Indonesia Yang itu ya data science ya Komunitas data science Iya Banyak banget sekarang Ada juga kayak Gak salah ada apa ya Institusi parfum Namanya Algoritma team gitu Yang jadi kayak Semacam Orang yang gak punya Basic data science Bisa belajar di tempat itu Banyak banget sih Ini ada yang nanya Kayaknya terkait Karir pekerjaan lu nih Kalau data analis itu Datanya dari mana ya Mungkin yang dia maksud Lu bisa dapetin datanya itu Dari mana sih Atau dari korporasi kah Atau Kalau entah Gue gak tau ya Di Budapest data-data Keuangan atau kayak gitu Juga diakses publik Atau enggak Enggak lah Kalau data analis itu Data mungkin data Dari company itu sendiri Dari Transaksi dari company itu sendiri Nah fungsi dari data analis itu Dimana Kita mendapatkan informasi Dari data tersebut Gitu Jadi bisa kita bikin Data descriptive analytic Kemudian bisa bikin reportnya Nah dari situ sih Jadi mungkin dari Dari internal company sih Ke data analisis itu Jadi lu sebagai analis Yang ngambil data-data Dari situ berarti ya Iya Jadi kayak gue Ngebaca data Oh dari data ini Informasi apa aja Yang bisa gue kasih tau Ke company Buat evaluasi ke depannya Gitu Dan Atau report Dan sebagainya Terus tadi ada Temen online Yang nanya di komen Tadi udah Keskrol ke atas Tadi ada yang nanya Jangka panjang Mas Ozi Goal karirnya Apa nih Gitu Karena Gue liat kan lu Berjibaku di dunia ini ya Maksudnya startup Bahkan sampai google Kayak gitu Apakah lu jangka panjang Punya target Buat kerja di Jeff Bezos Mungkin Di amazon Atau mungkin Balik lagi ke google That's good question Sebenernya Sebenernya Karena Gue S1 statistik Kemudian S2 Gue financial matematik Gue tuh Pengen Udah matematika Terus finansial Gila Itu ada berkaitan Tentang stock market juga loh Gue kayak bikin Pastinya lah Ya pasti Itu serunya gitu Kayak gue bikin Permodelan tentang Gimana predik Tentang stock market Menggunakan financial matematik Nah gue tuh Goals gue ke depan tuh Gue pengen berkarir Di bidang financial Financial services Tapi lebih ke Kayak Kualitatif analis gitu Gimana gue bisa Memakai ilmu Coding gue Dan juga ilmu Financial matematik Jadi gak bisa combine gitu Nah perannya Gimana gue bikin Permodelan matematik Untuk Memodel Tentang financial Di sebuah company Membantu Menarik sih Pengen disitu Kayaknya Di Indonesia udah ada belum ya Kayaknya kok Hanya-hanya di luar negeri juga Itu Di Indonesia pasti ada Gue yakin pasti ada Kualitatif analis Kayak Gue pengen banget Berkarir kayak di JP Morgan Di Kayak Morgan Stanley Atau Goldman Sachs Dan sebagainya Di kekuantitatif Dengan pengalaman lu Di Maksudnya Di berbagai banyak Ini Leni Kayak gitu Kemungkinan sih Semoga gak susah ya Buat mencapai goal Amin Karena sekarang gue juga Ngerasa ilmu gue juga Gak banyak Jadi gue selalu belajar Gue ambil online course Biar nambah-nambah Tentang kualitatif Kualitatif analis Seperti apa Kemudian kayak Fundamentalnya nanti Seperti apa Buat nambahin Knowledge gue Kemudian ngasah Skill coding gue Yang lain Gue punya pengalaman Di R mungkin Di company yang lain Mereka Require-nya tentang Python SQN Dan lainnya Jadi disitu gue juga Nambahin gue disitu Gitu JP Morgan ada di Indonesia Bisa juga kok Ji Hopefully ya Gue bisa Iya Di Jakarta Ada gitu Aduh Bukan mungkin cepet Balik ke Indonesia lah Biar kita bisa meet Ya bisa kita ketemu lagi ya Udah lama banget Loh gak ketemu 2 tahun Iya Sampai gue udah ada Anak aja Iya Gue jadi Gue jadi Waktu lu Ke US Itu kan belum Belum kan Belum Ambil kan Waktu gue ke US Ketemu sama lu Gue lagi hamil itu Ternyata Cuma gue gak tau Nah itu Sekarang udah ganti Ya nak Gue gini lagi Wow Wow makanya kan Iya Bentar gue lagi scrolling Tadi ada yang pertanyaan Mana nih ya Betul Siapa Berarti udah WFO kan ya Di Budapest ya Eh Apa masih WFH Masih WFH Tapi tergantung Kampaninya Ada beberapa company Udah masuk Kantor Tapi kantor gue belum Di Budapest Ada ininya gak sih Bursa sahamnya juga Ada Pasti ada yang lokal Kok Ada fans lo nih Ada fans lo K.O.Z mentor statistik Aku Iyalah Ini masternya statistik Namanya siapa Siapa ini Munika Munika Oh Munika Hai Mumun Mumun Mana ya Sebentar Gue Tadi ada pertanyaannya Mana sih Di luar saham ya Temen-temen ya Pertanyaannya yang Masih nyambung Kalau Kalau saham bisa Kalau saham bisa Tanya ke Friska Dia expert Di bidang itu Gila Enggak lah Gue juga masih Sama-sama belajar kok Tapi nanti gue bakal Tanya banyak sih Friska Ke lu tentang Apa Investasi saham Gue tertarik banget Investasi saham Pasti bakal ngarik Lu buat jadi Investor lokal Juga di Indonesia Karena lu kan Biaspora RI Biar duitnya Gak di luar negeri Semua Biar duitnya Juga lari ke lokal Oke Ini ada pertanyaan Bagus juga nih Apakah Peran data analis Tidak akan Dapat digantikan Robot Atau Programming Gitu mungkin ya Kedepan ya AI gitu mungkin ya AI Apakah peran data analis Data analis It depends Kalau AI kan Beda lagi Kalau AI kan Lebih gimana Mereka bikin Pemodelan Yang Yang menggunakan Algoritma Yang sesuai Dengan apa ya Kebiasaan manusia Misal suara Dan sebagainya Kalau data analis Menurut gue kan Lebih ke Bagaimana mereka Mendapatkan data Menganalisa data Dengan mudah Menggunakan Berdapat informasi Dapat informasi Dari data Sebut Kalau Kalau mungkin Berapa tahun Kedepan Mungkin Kalau kemajuan Teknologi Makin pesat Ya Itu bisa diganti Tapi kalau Sejauh ini Mereka punya Peran tersendiri Jadi data analis Tetap Bakal beriringan Sejalannya Ini ya Maksudnya Perkembangan Teknologi Karena Mereka punya Peran tersendiri Ada yang nanya nih Ada keinginan gak Buat data Analitik Terkait data Statistik saham Misal Prediksi Naik turunnya Beberapa hari Kedepan Lu pernah Lu pernah bikin Kayak gitu Karena Bukan data statistik Karena sekarang Gue belajar Financial matematik Kemudian Gue pernah belajar Tentang gimana How to predict The stock market Nah Pakai Pake Pake Programming Pake Programming Namanya Pake Bisa pake art Atau pake Kemarin Gue pake Sass Jadi kayak Ada historical data nih Ada historical data Dari Beberapa tahun Atau Dari Bulan yang kelalu Nah Dari situ Gue bisa Mempredik Harga saham Nanti Hari berikutnya Atau minggu berikutnya Berapa Itu menggunakan Metode statistik Atau metode matematik Lebih tepatnya Gitu Wow Berarti lu pernah Bikin kayak gitu ya Ya Lu Coba bikin dong Buat saham-saham Di Indonesia Terus share ke gue Ntar gue share ke publik Wow Gue masih Belajar Tapi gue pernah Di kampus Gue punya proyek Namanya value at risk Gimana kita ngeliat Risiko lu Bakal Apa ya Bakal lose The stock market Gitu Dan sebagainya Seru sih Karena kan Nenggung constant Gue kan Financial matematik Jadi Belajar semua hal Tentang matematik Tentang aktual Real sign Di company juga Kemudian stock market Juga gitu Menggunakan Metode dari Matematik knowledge Berarti sebenarnya Saham pun Tetap bisa diprediksi Dengan data-data Statistik dan historical Yang ada ya Kalau kemungkinan Kemungkinan apa sih Istilahnya nilai errornya Itu berapa Banding berapa sih Ji Wah This good question Kalau nilai error Mungkin ya 95% kali ya 95% Ya Standar errornya ya Gitu Tapi gue pernah baca buku Namanya Kalau kalian tertarik Namanya Nasim Talib Nasim Talib Dia itu Seorang matematik Seorang matematik Yang kayak bener-bener Hebat di bidang Quantitative analysis Of course Tentang stock market Dia itu bener-bener Hebat di bidang itu Nah Dia Yang Dari situ gue belajar juga Oh Dia bilang Tapi gak tau sih Ini bener apa enggak Dia ada pernyataan Dia mengatakan bahwa Oh Kalau lu pengen Predik Predik Stock market Lu bisa menggunakan Namanya How to say Mediokristan Ya Mediokristan Tapi kalau yang Di luar dari Mediokristan Ekstremistan Itu gak bisa Menggunakan Machine learning Atau Atau Ilmu dari Financial matematik Gitu Jadi kayak Masih Masih simpang Kalau pernyataan Dia bener atau enggak Tapi menarik sih Untuk dipelajari Lebih lanjut Menarik nih Kayaknya kita Bisa nih Kayaknya bikin Dari data Statistik History gitu Buat Pergerakan Apa namanya Harga saham Dalam jangka pendek Pastinya ya Itu Karena kan gue Pengen Meninvestasi Di saham Nah dari situ Nanti kalau Ada History Di kalbata Gue pengen Coba nih Pakai Ilmu Financial matematik Gimana nih Gue predik saham Harga saham Berikutnya Jadi kayak Pengen Ngebandingin aja Akurat Atau enggak Jadi gue boleh tahu Nggak Sejauh ini Lo investasi Saham Berapa jumlah Emiten yang Lo punya saat ini Lo tipikal yang Pengen punya Banyak saham Tapi dengan Jumlah lembar Yang sedikit Atau Sedikit emitennya Tapi jumlah Lembarnya banyak That's good question Kalau bisa dua-duanya Kenapa enggak ya Bisa enggak dua-duanya Ya bisa aja sih Tapi kalau gue Saat ini Ini Lebih ke Apa ya Gue investasi ke Banyak company Jadi Lo diversifikasi Ke banyak company Dengan jumlah Lembar Yang sedikit Sedikit Kayak gitu Ya betul Biar lo bisa Ngerasain ya Oh pengen Punya perusahaan ini Pengen jadi Pemegang sahamnya A, B, C Kayak gitu ya Tapi sambil gue Ngeliatin pergerakannya Gimana Kalau pergerakannya Bagus nih Jadi kayak nanti Kalau misalnya gue Ada dividennya cukup Atau gue bisa investasi lagi Gue bisa investasi Ke perusahaan itu Oke Sampai 10 Emiten enggak Saat ini Lo punya saham Lebih kayaknya Buset Lebih dari 10 Emiten Mas belajar Ya Gue masih coba-coba Gue dulu awal-awal Juga gitu kok Ji Hampir semua Emiten tuh Rasanya pengen dibeli Gitu ya Dengan Pengen punya Berapa lembar Berapa lembar Doang ya Tapi enggak masalah Gitu Diversifikasi Tapi sektornya Lo ada sektor favorit Lo enggak Sejauh ini Lo berinvestasi Di saham Gue sambil ngeliat Ngeliat berita juga Oh Tesla Tesla sekarang lagi Pergerakan lagi bagus Oke gue investasinya Lebih ke Tesla Tapi juga Tergantung sekarang kan Apalagi Situasi pandemi ini kan Impactnya kan Banyak ke perusahaan-perusahaan juga kan Terus gue kayak concernnya Yang bener-bener Yang kayak Semacam financial services Kayak JP Morgan Gue juga investasi ke situ Banking gitu ya Iya Banking juga Tapi kebanyakan kayak Financial services gitu sih Konsumer lo ada enggak Portofolio Di bidang konsumer Belum 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 Ada saran enggak Ada saran enggak Ntar aja deh Japri ya Bentar Ada pertanyaan masuk lagi nih Sebelum kita Nanti bikin summary Mana tadi ya Wah ini ada Ada yang nanya Rootmap dalam mempelajari data saintis Oh roadmapnya Apa ya Basic statistik Basic statistik Ya statistik Kemudian coding Karena itu peran penting sih Dalam statistik Ya Itu Dua poin sih Mapnya Statistik Lo harus tau Gimana Metode statistiknya Kemudian kayak Skillnya Lebih ke programming sih Kayak lo bisa pelajari R Kemudian cara Visualisasinya Gitu sih Menurut gue ya Yang gue pelajari Keren Keren Ji Sebelum ini Kita closing Boleh dong Lo kasih Sedikit closing statement Buat Teman-teman disini Yang kayaknya Tadi banyak juga Teman-teman disini Yang kurang lebih Tertarik juga Buat berkarir di dunia Data science Data analytic Biar bisa Kayak lo bisa sampai Gawe di google Pernah Pernah punya pengalaman disana Dan sekarang juga Berkarir di Masih disitu juga Sesuai passion lo Karena ini Karena ini bener-bener gue lihat Lo passionnya disitu Dan lo bener-bener Fokus dengan passion lo Itu yang Yang bikin Lo bisa sampai Punya prestasi Luar biasa Sampai saat ini Dan lo juga Seorang investor saham Ini yang perlu Teman-teman pahami Karena mereka Kebanyakan berpikir Untuk menjadi investor saham itu Harus yang Ga Ga ada waktu lah Buat Mantengin inilah Mantengin grafik Segala macem Padahal kita kerja pun Tetap bisa jadi investor saham Tanpa harus yang Tiap hari Kan lo juga Ga mungkin tiap hari Mantengin juga ya Gerakan saham Kayak gitu Nah mungkin Boleh lah lo bagi tips Biar memotivasi Teman-teman disini Yang dari tadi udah Ngelatin Jelasin Dengerin lo Jelasin Ya Kalau menurutnya Saran gue sih Lo harus nemuin Apa ya Interest lo kemana Interest lo Kan setiap orangnya punya Passion atau interestnya Beda-beda Kalau misalnya lo interestnya Ke data Lo explore lagi Explore diri lo Kayak oh gue pengen Datanya Data analis Data science Lo belajar Kayak belajar Meng-explore diri lo Kemudian mencari Sumber-sumber Atau belajar secara online Itu menurut gue sekarang Banyak banget Kayak platform Yang menjadikan Buat lo nambah ilmu disitu Jadi kayak gue Menurut gue kayak Lo pelajari Kayak lo temuin diri lo Lo passion Dimana Kemudian kayak lo explore ilmu lo Develop ilmu lo Kayak lo sharing ke orang Ketemu orang Ataupun lo belajar Autodidak pun Itu possible sih Menurut gue Jadi kayak kalau Lo punya interest disitu Lo punya udah punya apa ya Target kedepannya lo Pengen jadi apa Lo tuh bakal Apa bakal To say Lo tuh bakal Dipush sama diri lo Oke lo punya target Seperti ini Kedepannya lo harus Capai nih Target-target ini Dengan cara seperti apa Yaudah lo harus belajar Lo harus asah skill Di bidang itu Biar nanti Lo udah punya Kemampunya Yang Yang apa Yang bagus Ya lo bakal Bisa capai Di tujuan Dan Dan apa ya Goals lo Kedepannya Dan untuk yang Sesama investor Saham Sama-sama pemula Kayak lo Apa pesan lo Buat mereka Yang kadang Gue rasa Mereka tuh Masih banyak Takut Mencoba Gak berani mencoba Takut risiko Takut hilang duitnya Segala macem Karena lo Sama-sama sebagai pemula Pasti lo bisa Kasih tips Buat temen-temen disini Kalau tipsnya Apa ya Tips gue Kalau Karena gue sekarang Masih belajar juga Gue baca-baca Baca-baca Kuncinya Baca di internet Lo nonton youtube Gue baca kayak Kalau lo takut Hilangan uang lo Risiko kehilangan Coba dengan Mulai dengan nominal Yang rendah dulu gitu Terus nanti lo Lihat lo pelajari disitu Lo pelajari Opo lain Seperti apa Dari situ lo bakal ngerti Gimana cara saham Gue juga masih belajar sekarang Dari situ Udah lo bakal Gak ada rasa takut gitu Itu kayak Lo harus Add actionnya gitu Daripada kayak Oh gue punya Gue punya niat buat Investi di saham Tapi gitu Kapan ya Gue takut hilang duit Ya kapan lagi Kalau gak mulai dari sekarang gitu Lo coba dengan Nomor yang kecil dulu gitu Lo pelajari Lo lihat Pola lain seperti apa Dari situ Lo bakal mengerti Dan lo bakal kayak Oke gue pengen investi Buat jangka panjang nih Di saham Bener-bener Intinya mah Mulai aja dulu ya Iya betul Betul gitu Bener-bener Dan pastinya baca Itu yang Gue rasa Aduh masyarakat Indonesia Masih banyak yang males Baca Padahal gue udah nulis Sederetan tuh Kalau lo liat Dengerti saham Satu sampai tiga belas Tinggal baca doang Itu banyak juga yang mager Iya kuncinya sih Baca sih Baca mencari informasi Sendiri gitu Lo kan juga masih Explore juga ya Di google Gala macem Kalau memang Ada yang butuh pendapat Baru biasanya kan Kita tanyain ya Makanya kan Gue sering nanya Sebelumnya gue baca dulu Gimana sih cara Sebagai saham pemula Gimana cara Mereka dapat untung Seperti apa Kemudian terkantung pribadi Eh gue tuh pengen short term Jadi gue harus Gimana sih pilihnya Yang perusahaan-perusahaan Seperti apa Kemudian gue kemarin Nanya ke lu kan juga kan Nah teman-teman Ini biasa dicontoh nih Pernanya yang baik tuh Kayak Mas Ozzy Searching dulu Kalau memang mentok Ada yang mau ditanyakan opini Boleh ditanyain Jangan langsung tanya Tapi padahal di google aja Udah ada gitu Iya betul-betul Exactly Oke deh Z Thank you banget Gak berasa waktunya Udah hampir satu jam Thank you so much juga Santai sama lu Stay safe di Budapest Kamu juga Dan keluarga Siap Khabar-khabar Kalau balik ke Indonesia Ntar siapa tau Bisa meet up di Jakarta Sebelum lu keriau Balik mudik keriau Ya teman-teman Thank you semuanya Sampai detik terakhir 300-an Yang masih bertahan Untuk dengerin pengalamannya Mas Ozzy Keren sih Ini bisa jadi Salah satu Apa Inspirasi kita lah Panutan kita Apalagi anak-anak Panutan Sama-sama masih belajar Gue masih belajar Sama-sama masih belajar Tapi setidaknya Lu satu level Lebih depan Di antara Kita-kita yang disini Lu diaspora RI Yang menurutnya udah Sepak terjang Dan prestasinya udah Cukup luar biasa lah Di luar sana gitu Thank you banget ya G Thank you juga Thank you teman-teman Udah nonton Berserah obrolan kita di IGTV Biar makin banyak yang nonton Biar bisa sharing-sharing lu Bermanfaat lah Oke Thank you Bye 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 Terima kasih.